Halo halo guys jumpa lagi bersama kami di CBS Moto TV di depan kita ini ada satu unit project untuk Honda Scoopy motornya ini jadi kita tanamin satu proyektor ini bilet e-10 ya dari Fahid kita tanamin di dalam sini plus ada dekorasinya dekorasinya lednya RGB yang bawah pakai ringnya putih di sini ada merah dan ini tiga titik ini tetap ada karena ciri khasnya Scoopy jadi warnanya juga kita kasih warna merah nanti kita lihat untuk hasil terpasangnya seperti apa ini kita proses finishing dulu sebentar Oke sama kita pasangin kabel set nanti saklar kirinya itu juga udah diganti pakai fiction untuk nanti lampu utama dan lampu depannya Oke nanti kita lihat aja kira-kira ya hasil terpasangnya seperti apa di Scoopy nya Oke sudah selesai finishing habis ini tinggal kita pasang udah kita install juga untuk kabel setnya habis ini kita kasih lihat untuk hasil outputnya dulu baru nanti kita lihat waktu hasil terpasangnya di motor kira-kira seperti apa Oke buat yang penasaran ikutin terus pokoknya video yang sampai selesai untuk yang mau tanya-tanya harga jangan lupa guys disertakan gambarnya nanti waktu terpasang dan langsung kirimkan via WhatsApp ya jadi tanya harga di WhatsApp karena harga ada kemungkinan berubah sewaktu-waktu jadi untuk update terkininya langsung aja kontak di WhatsApp untuk tanya harga jangan lupa disertakan gambar bentuknya ya karena beda konsep beda spek udah pasti beda harga Oke tampilan boleh sama tapi kalau misalnya isinya harga beda harganya udah pasti beda Oke seperti itu nanti kita lihat hasil terpasangnya kira-kira seperti apa kita tes hasil sinar yang Scoopy gilet S10 pahit jauh deket jauh deket mantep ya sinarnya ini cuma pakai satu prog guys Oke terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih Oke guys, kurang lebih begini untuk konsep nyalanya Projector Scoopy Ini untuk lampu senja ya Lampu senja, Honda Scoopy Ini masih Scoopy yang 2020 ya kalau nggak salah ya Jadi belum yang paling baru, dia yang sebelumnya LED generasi pertama sepertinya ya Scoopinya Untuk spek lampu utamanya kita pakai bilet 3 inch dari S10 pahit Untuk lampu utamanya, kalau nyala nanti kita kasih lihat hasil outputnya waktu malam ya Mudah-mudahan keburu Kalau dari depan tampilannya kurang lebih seperti ini untuk jauh dekatnya Dan ini lampu utamanya sih mantep banget ya, terang banget Oke, untuk tampilan lampu senjanya kurang lebih seperti ini Oke, kita coba tes mode RGB-nya Ini hijau, biru, orange Ini biru muda ya Ini biru lebih pekat Banyak pilihan warnanya Untuk modenya Nah ini modenya ada sekitar 200an mode Bisa dipilih-pilih sendiri Kalau misalnya ada yang disuka Bisa dibikin Modenya ya Jadi misalnya kita matiin kontak Dia akan tetap mode yang terakhir Oke Ada autonya juga Kalau mau dibikin auto Atau mau dimatiin alisnya Bisa Yang lain lagi Oke, selain lampunya kita juga ada modifikasi Untuk ini ya Saklar sebelah kiri Jadi Saklar sebelah kirinya kita ganti pakai old fiction Jadi bisa dimatiin semua Total Bisa nyala lampu senja Bisa nyala lampu utama Untuk jauh deketnya bisa standby disini Bisa pass beam juga ya Untuk indikator normal semua Sen kiri Sen kanan Oke, klakson Oke Kurang lebih seperti itu Sudah nyala normal semua Buat yang minat silahkan kontak via whatsapp Jangan lupa disertakan gambarnya guys Sampai jumpa di video berikutnya See you Bye bye Sampai jumpa di video berikutnya 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 Terima kasih.